Ibu Gea Panggabean yang sangat saya hormati dan sangat-sangat kagumi. Banyak perancang Adi Busana yang usianya 40 tahun tetapi tidak banyak perancang atau pencipta penggubah Adi Busana yang 40 tahun berkarya. Ibu Gea Panggabean, tolong Anda berkisah bagaimana Anda bisa berkarya sebagai pencipta Adi Busana, perancang Adi Busana, penggubah Adi Busana selama 40 tahun dan masih terus berlanjut. Silakan Ibu Gea Panggabean. Berhenti ya, begitu saja, mengalir begitu saja, jadi ya saya nggak tahu masih bisa berapa lama lagi, mudah-mudahan masih bisa lama. Dan kita juga harus konsisten dengan identitas karya kita itu. Itu mungkin salah satu rahasianya juga. Jadi cinta kepada apa yang kita bikin, passion about the creation, about the job, fashion, dan selalu mesti tidak berhenti berkreasi, tidak berhenti mencari ide-ide, jadi terus-terus menerus. Iya, nah Ibu memang bicaranya, tampaknya demikian mudah, tapi jelas itu tidak mudah. Nah, tapi tadi menarik sekali Ibu menyatakan Ibu sangat konsisten, ya, dan konsekwen sekali juga dengan identitas karya Anda. Atau kalau saya bilang itu bukan karya, itu maha karya Anda, itu your masterpiece. Nah, itu apa yang sebetulnya merupakan identitas, jati diri, maha karya Gea Panggabean? Silakan. Ya, jadi dari awal karir saya, memang saya menetapkan identitas karya saya harus bernuansa Indonesia. Dan saya memang selalu ingin terinspirasi atau mengangkat dari budaya Indonesia itu, mentranslasikannya ke dalam fashion yang modern. Itu sudah dari awal menjadi konsep utama saya, yang saya teruskan sampai sekarang. Karena saya merasa, saya seorang desainer Indonesia. Saya bukan desainer dari Itali, saya bukan desainer dari Perancis, atau dari Inggris, atau dari London. Walaupun saya memang belajar fashion itu di London, dan high school saya juga di Europe. Tapi karena kecintaan saya begitu besar terhadap budaya Indonesia, saya ingin menggunakan akar, apa ya, inspirasi saya itu dari budaya Indonesia untuk saya terjemahkan ke dalam fashion yang modern. Ya, dan memang benar Ibu Gea, kemanapun saya pergi, kalau saya melihat sesuatu karya Anda, saya langsung tahu, ini pasti karya, maha karya Gea Panggabean. Jadi memang Anda sudah berhasil meletakkan jati diri itu bagi maha karya Anda. Nah, Anda kan belajar di London. Nah, dengan sendirinya saya yakin guru-guru Anda kan pasti tidak terlalu kenal dengan Indonesia. Ya, tidak kenal dengan motif-motif yang Anda sekarang pakai itu. Nah, bagaimana Anda kemudian bisa tetap mempertahankan keimanan Anda, ya itu saya bilang, your faith, itu ya, tentang bahwa Anda tetap bertahan pada Indonesia. Padahal saya lakin, para profesor dan para dosen Anda, pasti ngajarinya kan motif-motif barat. Nah, bagaimana itu Anda bisa mempertahankan jati diri, keimanan, kebudayaan Anda itu? Jadi karena saya grow up di Europe mungkin, dan kita memang waktu di College of Fashion itu, diajarkan history of fashion-nya dari Europe. Jadi semua pengaruh-pengaruh busana dari 16th century, 17th century, 18th century, 19th century itu semua Europe. Tentu dari awal sejarah mode itu T ya, dari Egypt, yaitu baju lurus aja yang dibolongin di tengah, kaftan, itu asal-masalnya sebuah busana akhirnya berkembang sampai di Eropa menjadi busana corset, menjadi busana pre-war, after-war, dan segalanya. Tapi karena saya orang Indonesia, tapi dibesarkan di Eropa, tentu keingintauan saya dan kehausan saya akan my roots itu bertumbuh. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia, dan sudah selesai pendidikan mode, saya memang menetapkan saya ingin menggali dari budaya nenek moyang kita, warisan nenek moyang kita yang begitu kaya. Karena saya pelajari, karena dari kecil memang Bapak saya selalu mengajak saya ke museum untuk menghargai, menghargai karya-karya leluhur ya, di museum kan dari mana-mana. Nah lalu saya pikir loh kok Indonesia juga gak kalah sama Egypt, dan kita punya pengaruh ada dari Chinese, dari India, dari Portugis, dari Arab, dari Belanda. Itu kok sangat menarik. Waktu saya pergi ke museum nasional juga luar biasa gitu. Itu kan bisa kita jadikan sumber inspirasi. Kenapa saya harus melihat ke barat? Nah saya ambil dari baratnya adalah tendensi atau tendals fashion untuk stylingnya, untuk potongannya, untuk gayanya. Tapi saya mencari motif-motif Indonesia. Tapi saya translasikannya ke dalam gaya modern yang disukai barat. Nah selain itu juga salah satu idealisme saya itu saya baru mulai, masih muda. Saya ingin memberikan contoh kepada generasi muda yang waktu itu sangat ke Perancis-Perancisan, bahwa Indonesia itu keren loh. Kalau kamu pakai baju gaya Indonesia bukan berarti kamu itu tradisional, kamu bisa bikin fashion dari Indonesia. Nah sekarang kita lihat sudah banyak sekali kan desainer muda juga mengangkat dari budaya Indonesia dan saya sangat gembira akan itu. Tapi waktu saya awalnya, waktu saya baru kembali, akhir tahun 79 semua lagi kiblatnya tuh ke Paris, ke Yves Saint Laurent, ke Poco Chanel, Dior. Saya juga suka, saya juga gak bohong, saya juga suka gaya mereka. Tapi saya pikir untuk identitas saya, saya mesti punya, I am an Indonesian designer, so my design has to speak Indonesian. Jadi Indonesia punya gea, Panggabaran. Kalau Perancis punya Koko Chanel. Nah tadi saya tertarik sekali, Anda menguasai sejarah di Busana Barat itu, ternyata akar mereka dari Mesir. Ya. Dan kaftan Anda tadi ucapkan. Ya, Arab ya, Busana Arab. Karena memang the first baju itu, kan tadinya manusia gak pakai baju. Orang-orang di awal-awal apa ya, sesudah sebelum Kristus, mungkin mereka hanya pakai sehelai bahan. Lalu mulailah dipotong menjadi baju segi empat dengan bolongnya di tengah. Nah itu awal kreasi Busana tercipta, gitu. Dan itu mulainya di Mesir? Deti, deti, titi. Zaman dulu sekali. Sebelum ada jubah-jubah zaman, apa ya, sebelum Masehi dan sudah Masehi, orang kan pakai jubah-jubah di lilit, terus pakai semuanya baju-bajunya lus, kayak ketunik atau kayak kaftan, kan? Kalau kita lihat di film-film. Iya, iya, iya. Oke. Nah itu ternyata... Akhirnya berkembang dengan perdagangan sutra Marco Polo ke Eropa. Ada sutra dari mana-mana. Dibawalah ke Eropa. Terus dari India. Jadi semakin berkembang. Dan kita kan di jalur sutra juga kan Indonesia, jadi didatangi oleh banyak pedagang. Jadi pengaruh-pengaruh dari mancan negara yang sangat bagus itu mampir di Indonesia. Makanya kita dari India, kita mengenal akhirnya songket dengan penang emas di Indonesia. Terus pengaruh Cina sangat kuat di Indonesia dari mulai sulaman-sulamannya. Kita lihat di Minangkabau, Kebayaan Cim, terus motif-motif bunga, burung hong, fernyx. Jadi begitu banyak yang menarik di Indonesia karena kita juga banyak sekali pengaruh-pengaruh dari mancan negara. Nah, jadi apakah ada bedanya? Sekarang tadi Anda menyebut dua peradaban, yaitu India dan Cina. Itu dua peradaban yang sangat kuno dan sangat luar biasa. Magnificent, gitu. Oke. Nah, apakah Anda melihat bahwa dua peradaban India, Anu dan Cina itu, di samping peradaban Barat tentunya, itu Indonesia punya karakter sendiri yang tidak dimiliki oleh ini, peradaban-peradaban lainnya itu? Silakan. Di Indonesia memang kita awalnya kan dulu cuma mengenal apa yang ditutup itu, apa, kayak keben atau sarung, kan. Jadi, cara memakai baju memang mulai dengan pengaruh dari kebaya, ya. Kebaya itu sebetulnya dari abaya. Abaya dari Arab Blues yang dibuka di depan, lalu menjadi kebaya dengan kancing-kancing peniti, gitu ya. Juga pengaruh Chinese, jadi Chinese peranakan yang di Indonesia. Terus sarung itu menjadi turun, menjadi sarung yang apa. Ada menyebut peniti. Peniti itu asalnya dari mana, Ibu? Itu di Indonesia. Peniti itu kancing tadinya. Kan itu blues busi di kancing, kebaya. Lalu didesainlah oleh orang-orang Indonesia atau orang peranakan waktu itu. Nah, di Indonesia memang kebaya adalah dari Indonesia. Lalu kemben itu juga ciri khas Indonesia. Makanya kita lihat banyak sekali busana yang memang ada dasar kembennya. Seperti busana Bali, busana Suba. Banyak sekali pakai dodot atau pakai kemben. Orang Jawa juga. Jadi, itu memang asal-masalnya busana Indonesia itu kayak kembenan, gitu. Nah, mohon maaf kalau saya juga yang saya kagumi adalah busana Sulawesi. Nah, kalau Sulawesi kan, mereka kan ya seperti lebih banyak menuju ke apa tadi, kaftan itu tadi kan. Baju bodo. Baju bodo itu. Bagi potong lehernya aja. Nah, itu bagaimana? Itu mengenai baju bodo itu, apakah betul itu kaftan? Semacam baju kaftan dipendekin menggunakan sutra iat, ya. Dan orang Indonesia kan hampir seluruh Indonesia busana dasarnya kan sarungan. Apakah dari kebenda atau dari hip ya, dari hip close, dari pinggang ke bawah, itu memang gaya Indonesia, gitu. Jadi, sarung itu khas Indonesia. Yang dipakai oleh Pak Jaya Subranan, itu kiri khas Indonesia. Buat laki maupun perempuan. Itu riwayatnya bagaimana, Ibu Kiawa? Saya tertarik sekali ini. Ya, riwayatnya saya tidak diajarin ya. Memang nggak bisa cari literaturnya lagi, tapi memang awalnya di Indonesia, seperti wanita kan telanjang dada di Bali, mereka hanya pakai kain lilit, gitu. Sarung. Lama-lama menjadi naik, ditutup, lalu laki-laki juga selalu busana dasarnya juga sarung. Karena mereka menenun kain, kan. Sebelum ada batik kan menenun dulu. Oh, tenun lebih dulu dari batik, G? Iya, iya, iya. Batik belakangan. Batik adalah memberikan motif terhadap selek kain, dengan metode pakai canting dan malam, gitu. Tapi sebelumnya mungkin mereka coba pakai apa ya, kain-kain dari benang-benang mereka tenun dengan sederhana, gitu. Awal mulanya. Nah, menurut Ibu, apakah Indonesia ini kan punya, eh, bukan apakah. Setahu saya Indonesia kan punya museum tekstil. Ya. Apakah di museum tekstil Indonesia itu kita bisa banyak belajar mengenai busana Indonesia? Di museum tekstil kita mungkin bisa lebih banyak belajar mengenai wastra, mengenai aneh kakai di Indonesia. Dan mereka juga sangat sering mengadakan pameran-pameran yang sangat menarik untuk lebih mengperkenalkan apa ya, kekayaan wastra Indonesia. Bukan busana. Tapi kadang-kadang ditambah juga dengan cara memakainya. Jadi ada juga dengan busana. Misalnya, pameran kain Makassar pasti akan diiringi dengan baju bodoh. Ibu, tadi Anda menyebut saya menyebut busana, tetapi Anda menyebut wastra. Apa itu? Apa itu Ibu? Wastra adalah bahasa Sansekerta mungkin ya, bahasa halusnya untuk kain. Oh. Tekstil, ya. Wastra. Saya juga pernah menjadi anggota himpunan wastra prema. Oh, jadi kain. Pencinta Heritage Tekstil Indonesia di mana kita sering berkumpul dan mengadakan pameran pameran aneka wastra Indonesia. Oh, terima kasih. Kita mengenal. Dan itu dipamerkan di museum tekstil. Apakah pakaian itu memang semuanya itu wastra, Ibu? Apakah tidak ada jenis lain ketimbang wastra? Awalnya memang cuman kain, lalu yang kedua adalah kebaya, kabaya dari abaya. Apa? Jadi, sebuah blues. Jadi kan sesudah pernah kan waktu Belanda masuk, wanita-wanita Belanda memakai blues putih katun rendah namanya. Karena katun kan panas negara tropis. Dari situ, mereka di sini mengadapt, mereka ingin memakainya juga untuk negara tropis, maka diikuti oleh orang-orang Indo-Belanda, Indonesia. Terbentuklah kebaya rendah namanya. Jadi semuanya dari kartun putih dengan rendah-rendah. Itu sebetulnya pengaruh dari Victorian Blouse yang dipakai oleh wanita-wanita Belanda pendatang zaman dulu. Perang. Lalu datanglah pengaruh-pengaruh Chinese, yaitu kebaya kebaya menjadi busana identitas wanita Indonesia sebagai atasan mulai di bordir-bordir di sulam, diberikan motif-motif bunga atau kupu-kupu atau buruk. Di situ kebaya sulam. Jadi di kebaya rendah putih pengaruh Belanda terus kebaya sulam kebaya jim pengaruh Chinese. Dan di Sumatera di Aceh semua mereka masih tetap mengikuti potongan te atau kebaya juga pakai lengan panjang tapi lurus menjadi baju burung. Oh itu Pak Aceh itu? Sumatera dan Aceh dan semua baju burung. Jadi kayak orang Arab kan bajunya bukan terbuka di depan enggak pakai pengiti gitu. Tapi Aceh juga ada sih semacam jacket ya kayak dipakai suitnya kalau baju burung itu di Sumatera Jambi Riau Padang Minangkabau kalau kebaya lebih di Pulau Jawa akhirnya berkembang diikuti lagi selain di sini ada kebaya Sunda kebaya Jawa kebaya ini kebaya itu di Palemang menjadi kebaya kebaya burung kebaya panjang namanya kebaya panjang yang longgar Ya saya pernah pertama kali berkunjung ke galeri Anda itu saya berdiri di depan kain yang menurut saya kegiatannya kain padang itu Sumatera Sumatera itu saya sampai saya termenung gitu terpesona atau bahkan tersihir oleh keindahan yang Anda tampilkan dan saya lihat ya maaf kalau saya keliru ya kelihatannya Anda banyak menggunakan landasan warna hitam sebetulnya marun dan hitam marun saya membuat jemputan yang dijumput itu warna warni bikinnya di Jogja waktu itu pertama kali waktu saya lagi mencari-cari identitas saya apa ya waktu saat saya baru kembali dari Eropa ada Mas Iwan Tirta dengan maha karya batiknya ada Mas Prayudi dengan ikatnya lalu waktu itu ada Ibu Non Kawilarang dengan kuturnya Peter saya sebagai anak yang masih muda umur 20-an saya ingin sekali berkarya dengan sesuatu yang baru lalu saya jatuh cinta dengan kain pelangi seperti yang ini ini pelangi Palembang semuanya pelangi Palembang yaitu rainbow rainbow artinya pelangi kain-kain rainbow the rainbow cloth of Sumatra ternyata ada juga di Bali ini dari Bali yang lebih besar-besar jadi akhirnya saya dengan tidak sengaja menjadikan jumbutan jadi identitas saya karena saya pikir kalau seperti di luar negeri if you want to have your identity you have to create it jadi kita lihat misalnya Burberry mereka dikenal dengan kotak-kotak atau Coco Chanel terkenal dengan banyak kancing-kancing emasnya dengan oh jadi you must create an identity kita diajar di sekolah begitu kalau kita mau menjadi professional fashion designer kita harus meng-create sebuah identity yang bisa konsisten ya dan Anda berhasil bahkan sekarang Anda punya penerus yaitu dua putri kembar Anda itu juga menjadi fashion designer profesional yang punya identitas juga dengan apa yang disebut dengan ini sustainable fashion ya jadi mereka memang anak-anak saya sudah 10 tahun kerja sama saya mereka belajar di Belanda satu business management satu focus call fund Amsterdam fashion business fashion oh betul fashion di Amsterdam ya ya satu di Amsterdam satu di Nenha karena mengikuti orang tua saya yang lagi sering kesana gitu lalu waktu pulang mereka memang gak langsung kerja sama saya mereka ingin mempunyai karir sendiri tapi akhirnya juga join dan akhirnya saya berikan kesempatan mereka untuk juga mengekspresikan kreativitas mereka yang mana akhirnya berhasil dan mereka membuat Gia Resort dan Gia Kids jadi Gia Resort itu memang idenya dari indigenous tribes gitu mereka mulai dengan Kalimantan Borneo dan Pick Me Elephant karena mereka fashion with a mission jadi kalau anak-anak milenial atau anak zaman sekarang pikirannya lain sama kita kita kan cuma kreatif aja kalau mereka mau fashion with a purpose jadi semuanya tuh harus ada ada purpose-nya jadi how to save the elephants jadi melalui karya mereka misalnya motif-motif gajah sudah langka mereka ingin memberikan awareness ini loh masih ada gajah-gajah di Borneo yang harus kita save di Kalimantan kita harus harus apa ya save gitu jadi mereka bikin fashion-nya ada arti tersendiri lebih adus ada misi sosial juga mereka punya gerakan hope gerakan hope itu dari sisa-sisa kain jubutan saya kira-kira 10 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu mereka membuat gelang harapan dimana hasilnya disumbahkan untuk penderita kanker di RSCM yang tidak mampu dan akhirnya berhasil dan tidak tahu bahwa ibu saya akan meninggal dari kanser akhirnya jadi semuanya udah ada artinya ternyata bahwa mereka selalu membantu penderita kanser gitu oh jadi neneknya itu itu meninggal karena kanser karena kanser paru dan ketahunya hanya dalam satu bulan langsung udah gak ada iya begitu sedih juga iya iya padahal cucu-cunya bergerak disitu malah jadi kita gak bisa mendeteksi jadi ternyata memang ya cepat sekali mengharukan sekali bagus sekali jadi jadi semua yang dilakukan harus punya purpose itu indah sekali indah sekali kalau saya semua kreasi saya must tell a story story about the the kekayaan the richness of Indonesia's culture jadi misalnya saya pakai ini orang akan tanya where does this come from this is pelangi from Palembang what does pelangi mean it's a rainbow how is it made oh it is stitch and die or tie and die jadi selalu ceritanya kalau kita pakai baju itu secara tidak sengaja atau tidak langsung juga memberi memberi tahu juga kepada generasi muda ini ada nih yang namanya jumbutan di Indonesia memang saya dikenal dengan nama Miss Jumbutan waktu tahun 80-an nah anda bisa cerita mengenai sangkir saya juga jumbutan loh oh ya saya tahu anda bikin dinner set itu pakai motif-motifnya bagus-bagus sekali anda bisa cerita lebih mendalam tentang jumbutan jadi jumbutan adalah juga salah satu kain tertua di Indonesia yaitu memberikan motif kepada sehalai kain dengan sistem yang sangat sederhana yaitu celup ikat tie-dye jadi itu juga sebelum ada batik memang sebelum ada cantik memang orang mungkin mencari motif itu dengan mencelup ikat seperti ada di Afrika di tempat-tempat lain juga ada dan akhirnya berkembang jadi bagus sekali juga ada sampai ke Bali kain pelangi Bali dan juga ada kain sasirangan di Kalimantan jadi itu salah satu metode puno juga untuk memberikan motif ada wasra nah jadi ternyata itu kain itu kemudian dijumput 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 ya ya jadi awalnya memang saya membuat banyak yang hand-in tapi saya juga membuat beberapa yang kuno-kuno warnanya itu kita coba dibikin lagi tapi gak keluar warnanya akhirnya saya membuat dengan teknik cetak juga dan dengan block print karena saya ingin membuat ready to wear busana-busana yang bisa terjangkau oleh masyarakat pencinta model jadi gak usah selalu mahal-mahal sekali mungkin yang kultur kita memang harganya memang sesuai dengan pekerjaan yang lama dimanik bordir tapi ada juga yang bisa terjangkau seperti ini di print tapi tetap ini bercerita mengenai di Sistelangi Bali gitu motifnya Anda pertahankan ada salahnya yang penting kita tetap melestarkan dengan cara macam-macam selain dengan handmade bekerja sama dengan pengrajin kita juga bisa menestarikan motif itu melalui teknik cetak karena kalau kita harus beli di pasar baru juga motif cetak motifnya Eropa saya gak mau misalnya di sebuah bikinan saya sendiri Pak Jasumbrana udah baca buku saya belum ada ceritanya loh mana lihat mana lagi ada cerita jumputan di situ cerita jumputan paling banyak aduh ada jumputannya aduh makanya ibu jumputan banyak jumputan saat saya tergila-gila jumputan akhirnya saya koleksi jumputan dari mana-mana selama 40 tahun Anda bisa bikin colorful colorful and beautiful and something unique ya nah ini pengaruhi India di Indonesia dan Anda bisa bikin museum jumputan dong ya suatu hari kalau memang ada yang mau bikinin kerjasama kenapa enggak iya bagus ya ini di Indonesia textile heritage chapternya nah hebat hebat harus itu nah nanti coba nanti kapan-kapan saya pertemukan dengan gubernur Jakarta siapa tahu beliau akan berkenan mendirikan museum jumputan pertama di pertama di dunia saya kenal semua pengrajin juga kita bisa kita bisa menggali wasra beautiful idea karena museum batik sudah ada jumputan memang belum ada awal-awal saya mengangkat jumputan sampai masyarakat Palembang yang pengrajinnya datang ke saya kok ibu dia bikin motif jumputan dicetak waktu itu eh saat pertama yang bikin nantangan di Jogja karena sebenarnya saya ingin punya identitas tersendiri terus kita bangga sekali kita kerjasama yuk coba kita mengangkat lagi dari motif-motif lama lalu kita bekerjasama waktu itu dengan ibu Ronimah sekitar tahun 80-an 83-84 kita membuat koleksi jumputan dengan warna-warna yang earth colors nah akhirnya jumputan mulai dikenal dan mulai berkembang lagi di Indonesia makanya kalau saya ke pasar-pasar di Palembang semua tahu ini bagian jumputannya lucu juga saya pernah julukin ratu jumputan nah kebab ya itu itulah Anda layak itu Dewi jemputan bukan ratu Anda sudah betari betari jemputan bagus 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 Anda sendiri sudah memperkenalkan maha karya maha karya Anda di negara mana saja Ibu Tia coba dari tahun 80-an saya sangat bersyukur karena saya selalu terpilih waktu itu oleh Departemen Perdagangan BPEN awalnya untuk selalu ikut serta dalam misi dagang mereka lalu ada banyak sekali pameran di Eropa seperti IG Dodus Sudor Paris Pratt Aporte New York Pratt itu awal-awalnya tahun 80-an saya ikut kenapa saya diajak karena menurut mereka saya punya identitas itu jadi kalau ke desainer muda saya selalu bilang kalau kamu ingin punya identitas angkatlah sesuatu dari Indonesia buktinya saya bisa melang-lang buana gara-gara itu kalau saya gayanya kayak desainer Jerman ya saya gak diajak ke Jerman jadi saya beruntung saya sudah pameran di sana terus di Australia di Amerika di mana-mana di Perancis di Cannes di Singapura dan di Malaysia sudah sering sekali karena saya sekitar 14 tahun yang lalu saya ikut IFF diajak Islamic Fashion Festival oleh Raja Pahang dan keluarga kerajaan dari Malaysia tertarik itu kerjasama mengajak saya dan tadi saya agak enggan tapi akhirnya justru dengan melalui itu saya bisa show di depan keluarga kerajaan Inggris show di hotel-hotel yang paling terkemuka di British National History Museum Anda pernah show di depan keluarga kerajaan Inggris pernah pernah di mana di National British History Museum National History Museum di London yang hadir waktu itu yang hadir banyak yang hadir Countess Countess of Wessex istinya Pangeran Edward ada fotonya saya kirim tadi ke Lina Reiteret pegawainya Pak Jaya terus anak-anaknya Princess Margaret datang semua anak-anaknya pokoknya banyak cucu-cucunya Ratu Elizabeth karena ini untuk The Duke of Edinburgh Foundation waktu itu oh The Duke of Edinburgh Pangeran Pangeran lalu ada istrinya Raja Brunei datang ada juga kerajaan dari Maroko terus anggota kelarjaan Malaysia jadi mereka memang sangat men-support designer yang mau membawa sesuatu yang unik karena ketuanya kebetulan juga anggota kerajaan Datuk Raja Rizas Shah dan saya bilang saya bukan orang Malaysia kok saya sering diajak karena mereka bilang saya punya sesuatu yang lain daripada yang lain jadi saya beruntung ada fotonya yang dibawakan nah ini cepat ini fotonya tadi nah ini dia nah ini buku saya Asian Bohemian Chic saya bekerja sama dengan publisher Rizoli New York dan Itali yang memang datang ke tempat saya mereka bilang mau bikin buku dan saya waktu 30 tahun berkarya ingin sekali bikin buku di Indonesia tapi belum kecapean tercapai belum kesampaian cita-citanya malah orang dari Eropa datang dan ternyata dia publisher paling bagus untuk art dan fashion dan buku ini dijual di seluruh dunia di New York Paris Itali Jepang sebagainya saya untung bersyukur Kak Danang memang saya suka mikir The Secret itu benar ya apa yang kita mimpikan atau kita sering pikirkan kalau kita terus pikirkan bisa terjadi ya 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 oke selanjutnya nah ini isi bukunya next next ini pameran di alun-alun next ada gak yang sama keluarga ini bukunya ini isinya ini pengaruh Jawa jadi Jawa kan identitas dari apa ya dari Kraton Life banyak Velvet gitu loh jadi saya banyak sekali bikin busana dari Velvet karena baju-baju gugundur jenderal zaman dulu kan mempengaruhi baju-baju di Kraton-Kraton Solo dan Jogja jadi saya sangat suka saya membuatnya untuk wanita dengan celana batik gitu something different jadi 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 Velvet itu blue drew kan itu apa sebenarnya apa sih itu Ibu Gia Velvet itu bahan yang ya dari yang bahan yang apa ya bulu-bulunya itu memang menghangatkan Velvet Velvet Silk Thread gitu dibuatnya dengan ini saya pakai selenang jumbutan Velvet karena dingin dingin duduk di AC dingin oke terus oh ini apa ini wayang saya juga banyak selain oh iya iya dari budaya Indonesia seperti wayang saya angkat jadi baju dengan bodi tapi ini bisa bercerita mengenai budaya Jawa gitu oke indah sekali nah ini nah jumbutan next oh ini terakhir tahun ini saya kebetulan diajak oleh Ibu Dewi Makes dari Pelataran dan Ibu Luluk dari Kamoro Foundation untuk saya bikin sebuah kameran baru-baru aja ini mendadak dan inspirasinya karena saya pernah keirian tahun 1990 saya pernah bikin motif asmat saya berusaha membuat sotian baru ini baru umurnya sebulan deh karya ini pakai motif tameng jadi fashion tuh universal fashion tuh sangat apa ya sangat luas kita bisa bikin dari kain bisa bikin dari motif dari apa aja dari tiker dari apa yang kita lihat it's so exciting makanya gak pernah habis-habis inspirasinya tapi saya suka sekali ini latar belakangnya itu waduh anda sengaja latar belakangnya polos maksudnya satu warna tapi kemudian itunya menjadi menonjol semua tameng tameng papua namanya oke pagi lanjut nah ini anak saya pakai pameran tomoro papua jadi mereka dipindemi topi-topi orang papua sama tombak-tombaknya ini si kembar ini ruangan kerja saya di rumah penuh dengan jumputan jadi bisa juga bikin musim jumputan suatu hari bener juga Pak Jaya iya harus anda harus bikin itu terus yang sama ini wayang kreasi wayang beber dari lukisan wayang beber oh iya wayang beber bagus sekali bagus sekali Jawa Timur next oh ini peranakan next ini wayang lagi yang saya sama ini buketan jadi ini batik-batik peranakan ya banyak di lasem ya iya oke terus wah bagus ya ini pengaruh songket tapi saya jadikan buat anak muda dress blue drew dengan bodiran songket jadi paling gak songketnya tetap berbicara gitu tapi melalui dress gitu bukan selalu harus jadi baju kurung supaya anak muda juga mau pakai terus oh ini peranakan lagi ini dari motif dodot apa Jawa apa dodot itu apa dodot itu motif kayak dipakai oleh penganten lalu pakai gurdo gurdo itu motif Garuda jadi gurdo itu saya jadiin kayak motif kecil di kerahnya sama di ujung-ujungnya sama di di ujungnya saya bodir seperti kris dari parang juga itu motif kris oke artinya saya bikin dari melati oke terus tadi tadi udah ini yang sama itu ya public figure dari jadi waktu saya diundang oleh Ratu Malaysia waktu dinobatkan waktu itu ada Pak Mahapir juga datang jadi kita semua makan satu meja rame-rame jadi makanya Bapak saya terheran-heran kamu belum mau jadi designer itu apa sih kamu jadi psikologis aja kamu bisa lima bahasa enggak enggak saya mau jadi seniman wah hebat juga kamu gara-gara jadi designer bisa ketemu iya gimana-mana tokoh-tokohmu jadi jangan meremehkan profesi fashion designer bukan ini Ratu Malaysia yang sekarang Queen Aziza dari Pahang tapi dia Ratu Malaysia sekarang menjadi teman yang sering ikut show IFF juga ini Putri Diana ini Putri Diana tahun 1990-an ada 10 wanita dipilih oleh British Council untuk lunch di istana oh iya 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 itu saya anda makan dengan Manu Putri Daya saya makan dengan Pangeran Charles waktu itu tahun berapa 1990-an iya sama itu waktu anda itu oh iya iya jadi dari 10 wanita berprofesi lain-lain ada Astari ada Astronaut ada Idupia itu anda waktu makan itu saya makan dengan Pangeran Charles dan saya tulis anda di kompres itu saya tulis tentang perisiwa itu saya tulis tapi anda belum kenal saya pas yang mau lihat terus sambung nah di Jagger waktu dateng saya kasih selendang waktu itu waduh waduh saya sedang makanya kalau kita selalu bermimpi gimana dari kecil kok bisa ketemu saya juga bingung itu the secret I'm really lucky iya tapi dia gak melet ya dia cari baju buat istrinya di butik saya buat Jerry Hall dia di jemputan waktu itu sarung-sarung jemputan ah bukan lagi ayo lagi siapa lagi nah oh ini ketua federasi fashion di itali waktu saya show di Rome dan di Milan itu itu anda kain anda yang anda di sebelah kanan wilio itu hitam itu bagus bagus sekali yang ada wayangnya itu itu wayang beber bagus sekali bagus sekali saya bikinin buat Pak Jaya waduh terima kasih sekali aduh indah sekali gitu waduh next ah sayang saya gak jadi presiden dateng ke pameran dengan Ibu Tin waktu itu kita pameran batik saya waktu itu di Yayasan Batik Indonesia lalu saya bikin batik wool batik wool dari wool bekerja sama dengan wool New Zealand waktu itu disponsorin nah kan ini desainer Jepang yang terkenal Kenso kenso ke Jakarta dia kita di dari apa ya asosiasi eh kok asosiasi ikatan perancang busana Indonesia diundang beberapa untuk ketemu makan siang fashion designer council saya bagian research dan pengembangan jadi ikut diundang itu rambut anda disitu hitam iya dong kan belum di highlight sekarang kan udah sedikit berumur oke tapi rambut asli anda hitam nah dark brown dark brown ini fotonya dark brown oke dunkel brown dunkel brown oke lanjut ini julia robert julia robert yang main film di kalimantan dengan orang hutan lalu saya dikenalkan oleh mas setiawan jodi sahabat saya mick jagger juga dikenalkan oleh mas setiawan jodi yang apa bisnesman dan rog itu sahabat dari kecil keluarganya dan di baju ini karena etnik apa itu ini saya bikin dari kancing-kancing gaya sumba gaya tribal waktu itu saya lagi seneng gaya-gaya etnik aja gaya-gaya tribal tapi saya bikin dari kancing-kancing gitu di baju malam jadi bajunya glamour baju malam hitam untuk apa malam tapi motifnya tetap Indonesia gitu ada pohiran Indonesia bagus ayo lagi lagi ini PR karena oh PR perdagangan perdagangan waktu ke Indonesia jadi saya beruntung selalu diundang diundang aja kalau ada acara kunjungan-kunjungan desainer-desainer internasional ya dari dulu udah selalu diundang menurut Anda jazz yang dipakai PR cutting itu bagus gak? waduh ini foto udah lama ya biasa aja deh biasa kan makanya oke lanjut lanjut saya pakai karya tiker kalimantan saya tiker motif tiker oh iya punya Anda bagus sekali itu masih kurus aku aduh sekarang juga masih langsing kan iya langsing di muka aja terus masih belajar nari ini dari iya iya silahkan silahkan katanya nari juga bisa gerak badan yang enak oh iya betul ini tuh olahraga sebetulnya kok iya lihat terus ini kontesa Martha Marsotto menjadi sahabat saya udah meninggal dia 2 tahun yang lalu orang Itali yang kenal di Indonesia waktu dia dateng ke butik saya kira-kira 5-20 tahun yang lalu akhirnya tuh saya show di Itali dateng dan ternyata dia terkenal sekali dia pemiliknya Hugo Boss dan pemilik Valentino anaknya iya saya juga gak tau kontesa Martha Marsotto anaknya Umberto Marsotto yang president of the Valentino jadi waktu saya ke ke Itali diundang ke tempatnya dia terus dikenalin terus waktu saya show di kan diundang ke yachtnya makan siang pokoknya dikenalin macam-macam orang ya jadi temen akhirnya karena dari kecil kalau ayah saya kamu tuh berani ngomong sama siapa aja akhirnya ya gampang bergaul lah kita gak usah malu-malu oke lanjut ini ini kontes Sophie Wessex waktu saya show di British National History Museum untuk foundationnya Putri Wessex dan Duke of Edinburgh untuk pendidikan pendidikan anak kecil ya charity evening Duke of Edinburgh itu kan pangeran Philip iya tapi ini mereka berdua punya foundation iya 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 lanjut nah ini kembaran Hermes Hermes The Big Hermes mereka menjadi sahabat dan selalu beli malah malah tikap-tikap saya buat rumah mereka di Paris dan Maroko dan selalu kalau lebaran pakai baju motifnya karena saya kenal mereka di Indonesia karena mereka tuh sahabatnya Linda Garland dan mereka tuh anggota subut di Cilandak dulu jadi gak sengaja kenalan akhirnya jadi temen deh ini Hermes 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 dari Hermes Beck ini mereka yang punya ya iya iya ini salah satu anak yang kembar yang satu direktur New York satu direktur Paris ya ampun saya tuh gak tahu kalau ternyata pemilik Hermes tuh manusia ya saya pikir itu malaikat ya ternyata manusia juga ya gak habis kalau saya nganter Ibu Ella ke Hermes waduh ya saya disana kan betul-betul ini siapa yang punya ini seluruh dunia ada malah foto nah di belakangnya mereka tuh koleksi lukisannya bukan main jadi ini rumahnya dia persis di Louvre kalau kita buka jendela waktu saya show di Paris dia malamnya bikin makan malam buat saya waktu saya show IFF dan saya boleh ngundang beberapa apa ya 12 wanita mereka semua impress karena beberapa adalah putri-putri kerajaan loh kok dia kenal sama Hermes iya dari tahun 1980-an kenalan di Jakarta akhirnya jadi sahabat nah mereka rumahnya di Kue de Louvre jadi kalau kita buka kita lihat piramid dan koleksi mereka semua aduh pokoknya iya itu saya lihat di belakang itu ada Leonardo da Vinci ya itu Angelo Rubens bla 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 gak tau deh pokoknya European Antiques semuanya tapi mereka senang Indonesia coba tergila-gila Indonesia tiap tahun kesini jadi Sadie Geron sebelah kiri adalah salah satu anggota dari organisasi agama kesentaraan agama sedunia bersama Bustur The World Religion Foundation makanya dia selalu datang ke Indonesia untuk rapat sayang yang sebelah kanan udah meninggal kembaranya dua tahun yang lalu gitu oke lanjut bukan main nah Sandra Rehmer penyanyi Belanda Storybook Children suka pesen baju di saya kalau ke Indonesia sekarang udah meninggal juga karena cancer aduh sedih deh iya 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 tau kan lagu Storybook Children iya iya tau itu saya gak tau kalau itu anu beliau yang nyanyi itu Sandra Rehmer orang Indo Surabaya oh oke silahkan nah ini Hermes dateng ke rumah saya pakai kemeja bikinan saya grinsing Bali waktu lebaran jadi Hermes pakai baju Anda kalau kita sampai ke Paris mau beli antri mau beli tasnya mereka ya ampun saya gak usah antri saya dapet dikasih tasnya ini gak usah ngantri ibu Elah ini harus lihat ini ibu Elahnya kemana ini ampun ya ampun dan mereka pakai batik bangga sekali ya iya grinsing motif grinsing Bali grinsing ya Anda pakai apa itu saya justru ini kan lagi lebaran nah jadi mereka selalu dateng tiap tahun ke Wisma sebut untuk lebaran saya bikin motif lebaran waktu itu karena saya mau show di Maroko mereka kebetulan punya rumah juga di Maroko kayak istana kecil saya bikin kayak mozaik Maroko untuk Islamic oh ini mozaik Maroko ya iya ada di Maroko di mana pergelaran Anda saya show di Maroko di bukan Mamunia Hotel yang satunya lagi Royal Manzur oh di Royal Manzur di Marrakesh di Marrakesh ya itu diundang oleh Raja Pahang makanya saya beruntung kenal keluarga kadang-kadang saya sedih juga yaudah apa-apa pemerintah Indonesia sudah pernah ngajak saya tapi kok lebih dihargai pemerintah Malaysia saat itu tapi kan sekarang saya merasa dihormati Anda mau jadi tamu saya kalau misalnya suka bilang kamu udah 40 tahun berkarya kok pemerintah belum pernah kasih kamu penghargaan ya ya gak apa-apalah yang penting aku udah seneng berkarya yang penting salah malah dihargai di luar negeri ya sudah lah oke luar biasa nanti terus nah ini putri Pahang putri Aisyah anaknya Raja Pahang jadi langganan yang paling langganan setia saya waktu penobatan kakaknya jadi Raja ini di Istana Negara terima kasih sekali terima kasih sekali ibu pokoknya kalau ingin tahu lebih banyak harus beli buku saya ini 40 tahun berkarya kan saya sudah dikasih iya enggak yang lain yang lain iya penontonnya ada berapa orang sih iya oh ada Halida Hatta juga halo Halida temen saya dari Flores Alphonsa Penunun juga ada aduh itu semua temen kita juga Arti Karmanita di Cokokono di Ecuador Ibu Evi Fajari dari Kompas siapa lagi itu ada dari Belanda sahabat saya ah iya tinggi dari Alun-Alun ah iya betul kita Subiato ada ah hebat hebat banyak yang ikut ya bukan sangat sangat populer ibu sangat dicintai ibu gaya kami tidak punya apa-apa dan kami tidak punya buku yang sebagus itu tapi kanya punya piagam sederhana cuma hitam putih ucapan terima kasih kepada ibu gaya pengembian yang telah berkenan menjadi narasumber dengan tema 40 tahun berkarya tepuk tangan untuk ibu gaya panggabia terima kasih banyak berkarya terima terima